Intro Ketujuh pemuda warga Asahan ini hanya bisa tertunduk saat petugas menggelar konferensi pers di halaman Mapolres Asahan. Ketujuh tersangka ditangkap atas beberapa laporan korban di Mapolres Asahan dengan berbagai kasus berbeda. Tiga orang tersangka dijerat atas kasus pencurian bermotor dan empat orang tersangka atas kasus pencurian dengan pemberatan. Dari para tersangka, petugas berhasil menyita barang hasil curian berupa handphone, emas, dan satu unit motor. Kini ketujuh tersangka mendekam di sel tahanan Polres Asahan dan terancam hukuman minimal lima tahun kurungan penjara. Hasil apa yang dirilis hari ini Pak? Jadi Polres Asahan pada hari ini melakukan peserilis atas keberhasilan pengungkapan kasus kejahatan jalanan street crime. Di antaranya yaitu kasus curan mor, dua kasus, dengan tiga tersangka, dan kasus curat, pencurian dan pemberatan. Ini ada empat orang dengan dua kasus. Ada anak di bawah umur gitu Pak? Ya, ada anak di bawah umur yang persangkutan juga sudah tidak sekolah. Dan ini akan kami koordinasikan dengan Pemkab Asahan. Dari Asahan Sumatera Utara, Rasyit Rido, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.